Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Dapur Syaira Aziza Masak apa hari ini yuk kita buat pumis tahu tempe yang versi enak banget Nah langsung aja simak videonya sampai selesai Untuk bahannya tentunya aku menggunakan tempe disini aku beli 3000 rupiah lalu aku potong-potong dadu ya Nah ini kita masukkan ke minyak untuk menggorengnya pastikan minyaknya dalam keadaan panas Sesekali kalian bisa aduk si tempenya ini biar matangnya merata Nah kira-kira seperti ini ini udah siap untuk kita angkat ya kemudian kalian sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya disini aku menggunakan tahu disini aku beli 3000 rupiah kemudian aku potong-potong dadu Kemudian aku tuangin ke minyak bekas menggorengan tempe Nah ini kita masak sampai tahunya berwarna kecoklatan Nah sesekali kalian bisa aduk hingga matang si tahunya ini merata Nah jika warnanya udah mulai merata seperti ini tahunya siap untuk kita angkat Kemudian kita sisihkan Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbunya disini aku menggunakan merica, bawang merah, bawang putih, kunyit Aku potong-potong seperti ini ya biar mudah ulegnya Juga bawang merah dan bawang putihnya ini udah aku potong-potong ya Kemudian ini kita uleg sampai hancur Nah jika kalian ingin blender boleh ya Tapi karena ini aku buatnya sedikit jadi aku uleg aja dan rasanya pasti lebih enak Nah ini udah mulai hancur kemudian disini aku masukin cabai besar Kalau kalian suka pedis boleh tambahin cabai keriting atau cabai rawit Karena aku ingin si tahunya ini rasanya aman, gak terlalu pedas Jadi aku menggunakan cabai besar ya Nah ini kita uleg Kemudian disini aku menggunakan satu batang serai Ini kita tumbuk ya Oke ini siap untuk kita tumis Sebelum menuangin bumbu pastikan minyaknya udah dalam keadaan panas ya Lalu ini kita tumis Tidak lupa aku tambahin daun salam dan daun jeruk Lalu aku tambahin juga sedikit air Nah ini kita masak biar bumbunya matang Kemudian kita masukkan tahu tempe yang sudah kita goreng tadi Nah ini kita aduk hingga tercampur rata Lalu disini aku tambahin air kira-kira 500 ml Kita biarkan mendidih Pastikan semuanya bumbunya ini merasap ke dalam tahu dan tempenya ya Kemudian disini aku tambahin kaldu bubuk Lalu kita aduk Pastikan semuanya tercampur rata Tidak lupa disini aku tambahin sambal botolan Aku pakai yang pedas ya Super pedas Sebanyak 2 sendok makan Nah ini kita aduk sampai tercampur rata Setengah sendok teh gula pasir Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata Oh iya tadi di awal Maaf tidak terekor Disini aku tambahin santan instan ya Sebanyak 2 sendok makan Jadi kuahnya ini agak kelihatan ada santannya ya Kemudian disini kita turungin cemangi Nah sebelum kita turungin cemangi Kalian bisa ambil-ambilin cere Atau daun salamnya Atau daun jeruknya yang tadi ya Supaya hasilnya lebih cantik Nah ini udah matang Siap untuk kita sajikan Nah ini kita sajikan dulu Di piring saji seperti ini Kalian bisa menyantapnya Dengan sepiring nasi hangat Ini recommended Untuk kalian coba Dan pastinya dijamin Kalian pasti lahap makan Ini kalian bisa jadikan Ide jualan harian rantangan Atau kalian bisa sajikan Untuk keluarga tercinta Oke selesai sudah Tutorial cara membuat Atau mengolah Tahu dan tempe Jadi makanan istimewa Semoga kalian suka dengan resepnya ya Jika ada salah-salah kata Mohon dimaafin Dan sampai ketemu Di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum